Terima kasih. Tolong tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Salam sahabat pijar, ada satu hal yang bisa membuat seseorang berhasil, namun juga bisa membuat seseorang gagal dalam hidupnya. Yaitu apa? Penguasaan diri. Apapun profesinya ketika dia gagal untuk menguasai dirinya, ketika itulah dia sudah gagal di dalam hidupnya. Itu sebabnya ada pepatah yang mengatakan musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri. Nah ini sebetulnya berbicara tentang penguasaan diri. Jadi orang yang dapat menguasai diri akan menjadi pemenang. Coba kalau kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ternyata penguasaan diri ini merupakan salah satu bagian dari buah roh. Definisi penguasaan diri adalah kemampuan untuk mengendalikan kehendak pikiran dan perasaan seseorang yang disesuaikan dengan kehendak pikiran dan perasaan Kristus. Sebelum jatuh dalam dosa, pikiran perasaan dan kehendak manusia itu sesuai dengan pikiran perasaan dan kehendak Allah. Dosa telah membuat manusia tidak dapat menguasai pikiran perasaan dan kehendaknya sesuai dengan pikiran perasaan dan kehendak Tuhan. Penguasaan diri sendiri sebetulnya harus kita lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama yaitu kesanggupan kita mengelola gejolak yang berasal dari diri kita sendiri. Yaitu bagaimana kita mengendalikan perasaan yang bergejolak atau yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Nah kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Yaakobus 1 ayat 14 dikatakan tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi penguasaan diri ini yaitu bagaimana kita mengelola keinginan kita. Coba ingat-ingat lagi ketika kita berdoa. Keinginan siapa yang ada dalam doa-doa tersebut? Coba mau jujur. Sudah pasti keinginan kita kan? Pernahkah kita meminta sesuatu yang sesuai dengan keinginan Tuhan? Penguasaan diri bukan hanya berbicara tentang bagaimana orang mengendalikan amarahnya. Apakah ketika terlihat kita tidak marah-marah, seolah-olah kita sudah bisa menguasai diri? Belum tentu. Jadi dalam doa pun kita bisa menilai apakah seseorang bisa menguasai dirinya atau tidak. Nah kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya ya, Yaakobus 1 ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi semua manusia setelah jatuh ke dalam dosa mempunyai keinginan. Disinilah penguasaan diri diperlukan. Yaitu bagaimana kita mengendalikan keinginan kita. Karena keinginan yang ada di dalam diri manusia, itu bisa menyeret, dia jatuh ke dalam dosa. Yang pada akhirnya akan melahirkan maut. Itu sisi satu. Nah coba kita lihat di sisi lain. Dari penguasaan diri. Yaitu bagaimana respon kita ketika melihat sesuatu yang terjadi di luar kendali kita. Sisi yang kedua ini berbicara mengenai reaksi kita terhadap hal-hal yang terjadi di luar kita. Misalnya begini, ketika keluarga kita, misalnya apa, anak, istri, suami, maupun orang-orang di sekitar kita. Mereka melakukan sesuatu yang menyakitkan hati kita. Maukah kita tetap mengasihi dan mengampuni? Ketika kita mampu untuk mengampuni, maka kita adalah orang yang bisa menguasai diri. Nah, kemudian apa akibatnya jika kita gagal menguasai diri? Nah, coba kita lihat di Amsal 25. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Benteng atau tembok itu adalah pertahanan yang paling kuat dalam sebuah kerajaan. Begitu juga orang yang bisa mengendalikan diri. Artinya dia memiliki pertahanan diri yang kuat. Yang bisa mengendalikan dirinya agar tetap memberikan respon yang benar. Baik itu terhadap pengaruh dari dalam dirinya. Seperti tadi keinginan. Maupun pengaruh dari luar. Bisa merespon dengan benar. Coba kita melihat tokoh dalam Alkitab yang tidak bisa menguasai diri. Dan apa akibatnya. Kalau saudara baca di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 19. Di situ diceritakan bagaimana seorang nasir Allah yaitu Simpson. Yang ditundukan oleh seorang wanita. Karena dia tidak bisa menguasai nafsunya. Ini juga berbicara tentang penguasaan diri. Berbeda dengan Yusuf ketika berada di rumah Potiphar. Dia lari ketika digoda oleh istri Potiphar. Pengendalian diri Yusuf ini luar biasa. Karena dia mengerti apa kehendak Allah di dalam kehidupannya. Nah bagaimana dengan kehidupan kita sekarang. Kalau kita melihat sosial media saat ini. Begitu mengerikan. Apa yang ada di sosmed membuat orang sulit untuk menguasai diri. Betul kan? Ketika melihat Facebook. Wah si ini jalan-jalan ke luar negeri. Kemudian dia lihat Instagram. Wah dia baru beli mobil mewah. Sehingga muncul keinginan-keinginan untuk memiliki hal yang sama. Kemudian adanya hoax. Yang beredar dengan cepat. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri. Akan membuat kita mudah percaya dan terpancing untuk bereaksi. Secara tidak benar. Terhadap hoax tersebut. Dengan kemajuan teknologi saat ini. Kalau kita tidak memiliki fondasi yang kuat. Maka orang sulit untuk memiliki penguasaan diri. Sehingga bisa membuat pertahanannya robo. Selanjutnya bagaimana kunci. Supaya kita bisa menguasai diri. Tadi saya sudah jelaskan bahwa penguasaan diri merupakan buah roh. Nah firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan demikian. Hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi agar kita bisa menguasai diri. Kita harus hidup di dalam roh. Bagaimana hidup di dalam roh? Pertama-tama roh kita terlebih dahulu diperdamaikan dengan Allah. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Hidup dalam roh itu adalah roh kita harus diperkuat. Yang kemudian roh tersebut akan menggerakkan jiwa. Kemudian jiwa menggerakkan tubuh sesuai dengan kehendak pikiran dan perasaan Kristus. Nah sebagai contoh ketika seorang ibu bisa mengampuni orang yang membunuh anaknya. Itu merupakan akibat dari rohnya yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Kemudian rohnya itu menggerakkan jiwa. Sehingga keluar dari mulutnya sebuah perkataan. Aku mengampunimu. Roh yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Akan berfokus kepada firman Tuhan. Yaitu dengan membaca, merenungkan, dan melakukannya dengan kesetiaan. Itu ada di dalam Masmur 119 ayat 9. Jadi yang pertama bagaimana agar kita bisa hidup di dalam roh. Yaitu kita harus menaklukkan pikiran kita kepada firman Tuhan. Itu ada di dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Supaya kita bisa menguasai diri. Karena penguasaan diri merupakan buah roh. Dan yang kedua. Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Karena kalau kita hidup di luar Tuhan. Maka kita tidak dapat menghasilkan buah. Seperti yang dikatakan di dalam Yohannes 15 ayat 5. Tapi tidak sampai di situ. Di situ juga dikatakan bahwa kita harus tinggal di dalam dia. Artinya apa? Kita harus melakukan firman. Nah saya punya sebuah ilustrasi. Di dalam diri kita itu setiap pagi ketika kita bangun pagi. Selalu seolah-olah ada anjing hitam dan anjing putih yang berantem setiap hari. Pertanyaannya kira-kira mana yang menang? Yang menang adalah anjing yang lebih banyak dikasih makan. Kalau kita mau anjing putih menang. Kasih makanlah anjing putih dengan membaca firman dan melakukan firman tersebut. Sedangkan anjing hitam. Jangan dikasih makan. Artinya apa? Jangan menuruti keinginan daging kita. Tetapi turutilah keinginan roh. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. 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 Terima kasih.